Seperti yang sudah kita ketahui, jika kita sudah membahas tentang permasalahan charger atau pengisian handphone yang bermasalah, secara otomatis kita akan membahas tentang pengisian USB atau USB charger. Pada umumnya, USB sendiri terdiri dari berbagai macam. Di antaranya, ada yang disebut dengan microUSB. MicroUSB sendiri, pada awalnya bentuknya besar seperti ini. Teman-teman lihat, namun seiring perkembangannya waktu dan kemajuan teknologi, di microUSB pun berubah dari besar menjadi microUSB seperti ini. Tidak hanya sampai di situ, jika pada tipe handphone tertentu atau merek handphone tertentu, contohnya seperti Samsung, jenis USB yang digunakan pun berbeda-beda. Contohnya seperti ini, disini terdapat berbagai macam jenis konektor charger atau USB yang digunakan handphone Samsung. Ada yang panjang seperti ini, salah satunya ini. Jenis konektor USB ini sering digunakan pada tipe handphone tablet. Perbedaan yang paling mendasar lagi adalah jenis pin. Jenis pin yang berada pada bagian belakang USB. Di sini, terdapat begitu banyak jumlah pin yang berada tepat pada bagian belakang USB. Jika kita seperti pemula atau teknisi pemula, pasti akan bingung bagian positifnya di bagian mana, ID-nya di bagian mana. Jika hanya menentukan letak sebuah ground pada USB, itu sangat mudah. Namun jika menentukan jalur-jalur pin yang lain, saya rasa dengan bentuk USB seperti ini, menggunakan pin yang begitu banyak, sedikit agak sulit. Tapi perlu teman-teman ketahui, bagaimanapun banyaknya sebuah USB, tetap saja basis USB adalah seperti ini. memiliki 5 pin pada bagian belakang USB. Mengapa saya katakan demikian? ini adalah basic atau awal atau micro USB sekunder. Dari model seperti ini, dikembangkan lagi menjadi beberapa tipe. Dari 5 pin menjadi 8, 10. itu pun tetap saja basicnya dari 4 kabel. 4 kabel yang dimaksud adalah kabel data. Saya ambil satu USB, kita contohkan. Inilah bentuk USB, yang saya katakan tadi sebagai USB standar. karena dari USB inilah awal dari semua USB. Baik USB Samsung yang seperti ini, maupun yang panjang seperti ini. Pasti kita tampak bingung. Loh kok di sini hanya terdapat 5 pin. Sedangkan pada USB Samsung terdapat pin yang begitu banyak. Lalu pertanyaannya bagaimana? Nah, caranya agar kita mengetahui semua fungsi-fungsi dari pin tersebut, sedangkan pin-pin tersebut begitu banyak. Apalagi sekarang terdapat yang namanya USB Type-C. Sebenarnya gampang saja. Rumusnya seperti ini. Mengapa saya katakan ini adalah micro USB standar? Karena jika kita sudah mengetahui nama-nama pin dan fungsi dari kelima pin ini, otomatis kita juga akan mengetahui fungsi-fungsi dari semua pin ini. Sebanyak apapun pin itu, pasti awalnya dari kelima pin ini. Dasarnya dari sini. Pada lima pin ini pun, mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Jika kita posisikan seperti ini, teman-teman perhatikan. Saya sambungkan ya. Seperti ini. Jika kita posisikan seperti ini, kedua lubang tepat pada bagian atas dan masuknya USB ke konektor charger terbalik seperti ini. Bagian soket penahannya di bagian atas, lalu dia mengunci. letak penguncian. Jika kita posisikan seperti ini, dan kita akan menghitung. Pada pin bagian atas, kita beri tanda pin nomor 1, dan seterusnya. Pada pin nomor 1 ini, menunjukkan ini adalah jalur positif. Pada pin kedua, menandakan pin DM. Apa itu DM? Data Min. Lalu pada pin ketiga, terdapat DP. Data Plus. Lalu turun lagi, pada pin keempat, di sini biasanya terdapat dua pilihan. Karena pada pin empat ini, biasanya digunakan untuk jalur OTG. Teman-teman bisa perhatikan, jika handphonenya sudah bisa menggunakan OTG, berarti, pin bagian empat ini, disambungkan ke rangkaian. Namun terdapat juga, pada handphone-handphone yang kelas menengah, ke bawah, bagian pin nomor empat ini, NC atau no connector, atau tidak digunakan sama sekali. Dan yang pasti, pada pin yang kelima, ini menunjukkan ground. Kita harus mengetahui, nama pin dan fungsi kelima pin ini, agar supaya kita bisa, dengan mudahnya, mendeteksi, di mana letak positif, di mana letak data plus, data min, OTG, pada semua, konektor-konektor USB, walaupun konektor USB-nya itu, bermacam-macam. Mengapa saya katakan demikian? Nah, muncul satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan bukan untuk, teman-teman saya yang sudah senior, untuk teman-teman saya yang pemula. Dari mana, saya mengatakan bahwa, ini adalah plus, ini adalah min. Yang menjadi acuan kita, dua pin ini terlebih dahulu. Pin pertama dan pin kelima. Dari mana, saya mengatakan, ini adalah plus, dan ini adalah min. kita terangkan lagi. Mohon maaf, untuk teman-teman senior, di sini saya berbagi, untuk teman-teman saya yang ingin belajar. Contohnya, di setiap kabel data seperti ini, kabel data apapun itu, pasti di dalam kabel data ini, terdapat, empat, jenis warna kabel. Pada umumnya, warna-warna kabel tersebut adalah, merah, hitam, biru, putih, atau hijau. Nah sekarang, coba kita, buktikan. Kita akan memotong kabelnya. Teman-teman lihat, ini adalah ujung bagian kabel data, yang masuk ke handphone, yang biasa kita gunakan. Seperti ini. Untuk memastikan ini positif atau tidak, mengapa hanya saya katakan seperti itu, ini positif. Namun juga, saya harus menerangkan, positif itu, dari mana sampai saya, dari mana asalnya, sampai saya mengatakan ini positif. Khusus untuk teman-teman, pemula. Di sini kita, kupas kabelnya. Seperti ini. Merah, hitam, hijau, putih. Selalu terdapat, 4 kabel. Oke. coba kita, atur, agar supaya teman-teman bisa melihat, kita posisikan seperti itu. Teman-teman lihat di sini, pada pengukuran ini, kita bisa menggunakan skala beep, atau skala x1. Jika kita menggunakan skala beep, jika jalurnya tersambung, dia akan berbunyi. jika kita menggunakan skala x1, seperti ini, jarumnya akan bergerak. Oke. kita akan menggunakan skala beep. Kita akan mengukur. Ini bisa terbalik. Baik probe warna hitam ke merah, atau sebaliknya, tidak masalah. Ini namanya pengukuran pasif. Kita ukur kabel merah terlebih dahulu. Ini cara memegangnya agak susah, biar teman-teman bisa lihat. Sekarang kabel merah ini, kita akan ukur pada bagian pin. Satu. Apakah dia berbunyi? Kita ukur ke yang lain. Kabel ini bermasalah. Coba kita gunakan kabel yang lain. Kabel ini bermasalah. Namun jika kita mencari kabel yang lain lagi, itu akan merusak konten. Jadi kita gunakan kabel ini saja. Kita akan mencari. Gimana kah letak putus dari kabel ini. Karena tadi saya sudah mengatakan, bahwa kabel merah ini adalah positif. Jadi kita komitmen. Jangan kita mengganti kabel. Agar supaya bisa membuktikan, kata-kata kita itu benar dan tidaknya. Jadi kabel merah ini saja yang kita gunakan. Oke. Dimana kah letak putusnya kabel merah ini. Oke. Kabel ini sudah terkelupas. Sekarang kita coba mengukur dengan cara yang sama seperti tadi. Kita sambungkan seperti ini. Lalu kita arahkan ke pin nomor 1. Apakah dia berbunyi? Berbunyi teman-teman. Saya perdekat lagi. Betul sekali. Ini adalah jalur pin nomor 1 pada bagian kabel merah. Sekarang kita pindahkan ke kabel warna hitam. Apakah benar dia menunjukkan pada pin nomor 5? Kita coba lagi. Yes. Kita sudah menemukan bahwa pin nomor 1 adalah jalur kabel warna merah, yaitu positif dan pin. Bagian paling akhir nomor 5 adalah jalur negatif pada kabel hitam. Selanjutnya tinggal terdapat dua kabel. Pada kabel hijau dan putih seperti ini, ini adalah kabel data. Kabel data min dan kabel data plus. Kegunaannya untuk apa? Kegunaan dua kabel ini adalah untuk mentransfer data. Biasanya kita gunakan dari PC atau laptop mentransfer data ke handphone. Dengan dua kabel ini, data tersebut terkirim melalui kabel data. Sekarang coba kita ukur. Untuk bagian min, data min setelah plus, yaitu pin nomor 2, kabel warna apa? Kita coba terlebih dahulu bagian warna putih. Kita ukur. Teman-teman perhatikan. Saya jepit seperti ini agar supaya tidak bergerak. Oke, kabel warna putih adalah jalur data min atau pada mainboard atau PCB pada handphone tertulis DM. Teman-teman harus ingat. Selanjutnya, kita ukur bagian kabel warna hijau. Pasti 100% menunjukkan jalur kabel ini ke bagian pin nomor 3. Yes, seperti itu teman-teman. Namun, jika hanya mengukur seperti itu, pasti masih ada yang bertanya lagi. Dari mana ini positif dan ini negatif? Apakah hanya dengan mengukur dengan cara tersebut, kita sudah memastikan ini jalur positif? Kita buktikan lagi. Kita masih mempunyai potongan kabel yang kita potong tadi. Ini adalah potongan kabel tersebut. Coba kita kupas. Di sini, pasti juga terdapat 4 kabel karena ini sambungan untuk kabel tersebut. Kita kupas. Tujuannya adalah kita memastikan lagi bahwa kabel merah hitam ini adalah jalur tegangan. Dan kabel ini kita akan sambungkan ke powerbank. Sistem kerja powerbank sama dengan sistem kerja charger listrik pada umumnya. Oke, selanjutnya kita posisikan bagian avometer pada skala 10. Sekarang kita akan mengukur tegangan di atas 12V. Seperti ini. Skala 10 bisa kita gunakan untuk mengukur tegangan 5V. Kita juga bisa menggunakan skala 50. Namun, pergerakan pada jarum sangat kecil. Skala 50 ini biasanya sering digunakan untuk pengukuran tegangan di atas 12V. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Teman-teman, perhatikan. Kita sambungkan prop warna merah pada bagian merah, lalu hitam ke kabel hitam. Jarumnya bergerak. Menunjukkan ini adalah kabel tegangan. Merah. Prop merah pada kabel merah menunjukkan positif. Prop hitam pada kabel hitam menunjukkan negatif. Jika kita balik. Prop hitam pada kabel merah. Prop merah pada hitam, jarumnya akan turun. Teman-teman, perhatikan. Berarti, terbalik. Jadi, yang benar adalah kabel merah ke merah. Prop hitam ke kabel hitam. Seperti itu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!